Jadi ada kemungkinan nggak proses-proses teknis seperti kayak gitu, itu dalam rangka mau naik anak tangga dalam perubahan rencana, perubahan ideologi misalnya? Bukannya, bukannya ada, memang caranya kesana. Sekarang di test case, BPP bilang, agama adalah musuh, blablabla, ribut nggak? Enggak, memang ini dibungkam, dipecah belak, paling nggak. Menteri agamanya, azan, bonggongan anjing, itu kan test case, test the water, ribut, berhenti. Menteri PDMK-nya bilang, sejarah tidak penting, roba kurkulum ini, apa sasarannya? Peran mati Islam sebelum dan dalam kemerdekaan akan dihilangkan dari sejarah, supaya orang nggak tahu. Jadi bagaimana untuk membangkitkan permusunan? Yang masang itu kan ada misi. Baik, masih ada beberapa yang ingin saya tanyakan, ini sekarang masalah nilai ini. Masalah yang sangat, insya Allah, Abang sangat menguasai, karena Bapak dikenal sekarang ini Bapak anti-PKI. Ini kan yang menyedihkan ini, Bang. Sudah dua tahun ini. Istana dipakai untuk joget-joget dengan lagu-lagu yang tidak pantas. Di semua ada tentara, pejabat, apa itu, tokoh masyarakat. Dan apa itu, ada yang mengatakan bahwa seolah-olah ini untuk menunjukkan kepada dunia. PKI ini. Lihat nih, Indonesia gue taklukin, tanpa gue terangin, tanpa kasih minuman, sudah cuket-cuket. Itu satu. Yang kedua, saya sangat tautkan dengan protes masyarakat sekarang ini yang menyedihkan juga. Pembangunan patung Soekarno di Bandung, yang menghabiskan 10 triliun dan sebagainya. Ini ada apa sih, Bang? Sebenarnya ini, Bang? Coba Anda, coba. Iya, iya. Anda nanya dengan pesat. Karena Anda melihat dan memberi makna dari berdasarkan nilai-nilai, apa yang Anda, nilai-nilai yang bermanfaat, basisnya memberi makna kemarin pada orang banyak, masa itu dasarnya, maka Anda gerak. Kalau mereka kan enggak. Mumpung gue berkuasa, gue bisa dapat apa dengan apa yang gue lakukan, enggak akan pernah ketemu. Nah, sekarang masyarakat. Masyarakat yang mana? Sebagian kecil yang menikmati kan. Kalau PKI, saya sebut PKI. Saya ngomong berulang-ulang, enggak pusing saya. Orang enggak bosan, enggak bosan. Kenapa gue bosan? Gue ngomong sesuatu yang benar kok bosan. Gimana sih? Mindsetnya dikenal. Kembali saya ulangi, kasih saya data riset. Hasil riset. Saya enggak sebut namanya. Yang mengatakan PKI gaya baru. Kenapa gaya baru? Nah, bukan PKI, jangan pakai PKI yang dulu. Kalau ukurannya PKI dulu, ya enggak ada. Jadi kalau ada yang nanya. Kan mereka perubahan juga ya. Enggak, enggak ada baru. Iya, iya, iya. Beda. Tapi ada yang sama esensinya. Cuma ada yang, mana PKI itu yang besar? Enggak. Kalau dia bego, tapi dia berani, karena dia udah tes aman, dia ngomong, gue anak PKI, lo mau apa? Itu udah berani. Kedua, orang yang pakai kaos-kaos PKI, ditegur oleh salah satu mengko, itu enggak usah diraja. Itu adalah mode. Itu what that's it mean. Iya, iya, iya. Itu kan bisa baca. Ya orang awam, barangkali yang maaf aja, yang enggak belajar gitu, menganggap, ya iya. Nah, ya maaf aja, gue belajar gitu-an. Bidang yang gue gelutin, gue kembangin yang gue pakai. Jadi gue bisa baca. Jadi yakin apa itu? Karena ada... Ini ada yang menggerakkan. Iya, iya, iya. Nah, satu lagi, tertangkap di mal atau di mantri, data saya terbatas, pemain sosial. Ketugasnya lulusan S1, menjual barang-barang PKI pura-pura, bilang enggak tahu. PKI berani muncul dengan logo Palu Aritnya, kalau dia sudah merasa, oke, situasi sudah memungkinkan untuk gue muncul. Itu test case. Nah, test case dicoba ini, coba ini, masyarakat ribut enggak. Karena masyarakat dianggap tidak ribut atau ributnya minimal, gue muncul. Maka ribut minimal yang muncul sebagai tonggak baru, memutar balikan fakta dengan KPRES 17 tahun 2022 dan turunannya yang menyatakan pesannya kalau bungkusnya dan macam-macam, intinya sisi satu. Dalam G30 SPKI 65, PKI hanya, PKI adalah korban. Itu esensi. Orang ribut enggak? Iya ribut, tapi tidak sedasar. Ribut, Pak. Di Jogja itu ada Pak Guyupan, tokoh-tokoh. Pokoknya minta mazulkan, hanya persoalan hanya satu. Mengapa meminta mazulkan, ada PKI itu mereka marah bener. Harusnya itu. Iya, iya, iya. Ini di mazulkan karena oligarki. Itu mindset. Apa mindset? Jadi orang-orang Jogja itu berarti pahamnya mendalam. Bukan mendalam. Dia berpikir, mencari masalah dan mencari solusi dari sumbernya. Dia tidak reaktif loh. Kalau yang sibuk dengan oligarki, itu orang yang reaktif. ingin ada masalah, langsung ditanggapi, langsung asyik liatkan. Reaktif. Nampal sulam. Jogja enggak. Tapi berapa banyak medsos yang membahas itu sebagai hal yang serius. Tidak seramai jauh dibandingkan oligarki, Taipan, sembilan naga, Demok. Bahkan saya bilang, kembali ke Udang Dasar 45. Saya bilang, teman-teman, lu sibuk, sibuk ngomong kembali ke Udang Dasar 45, lu dibayar lah. Enggak. Kenapa? Karena. Ada ributin itu. Berarti ada matang situasi kecobol. Karena Udang Dasar 45. Bukan kena orang yang mimpin, yang dikendalikan, atau menjadi bagian di PKI Gaya Baru. Jadi pengembalian ke Udang Dasar 45 itu suatu hal yang mutlak. Beginilah. Itu yang bilang sekali. Cari sumber masalahnya dulu. Itu kan akal-kala. Kalau itu diberesin, jadi yang dianggap kekacauan ini bukan karena rezimpek ini PKI Gaya Baru bermain, tapi karena Udang Dasar 45. Itu mindsetnya. Jadi yang belakang begok lah. Jadi orang yang sibuk dengan itu, itu pasti penyusup yang dibayar. Siapapun dia. Sebutkan namanya. Gue bacain. Membantah boleh. Bantah sama gue. Jadi prediksi ya, Abang, kira-kira katakanlah rencana jahat ya, kalau kita PKI itu musuh banget. Kalau dia punya rencana, pasti rencana jahat ya. Itu nantinya itu akan merubah cara berpikir, mengarahkan politik Gaya Baru, atau juga tetap ada pembunuhan-pembunuhan. Jadi gini lah. Orang seringkali tidak memperhatikan, mereka melakukan ini secara terencana, terprogram, sistematis, dan mereka lakukan itu. Sudah jauh-jauh hari. Sejak 1998. Kita baru beriaksi sekarang. Kaget-kaget. Saya baca dari Metos. Selama ini sudah dikirim dari kepolisian, sekian ratus atau sekian ribu, tahu saya ya. Pernah-pernah dari calon-calon jenderal polisi ke Cina. Beasiswa dari Cina khusus, banyak dikirim dari pesantin-pesantin. Saya punya teman dari salah satu armasi sang besar, dikirim di sana sama komandannya. Pulang-pulangnya apa? Puja kunci kepada Cina. Propaganda. Salah satu ciri-ciri komunis adalah propaganda. Saya cuma nanya simpel. Kenapa lu tidak puja-puji waktu Korea ataupun Taiwan, Korea Selatan, Taiwan maju di awal dulu. Kok lu bangga berarti? Saya bilang Cina maju ya. Tapi lu jantai yang lebih bangga dari bangsa lu. Sebenarnya itu gimana Islam? Oh enggak, itu pemberontak. Wah, pemberontak. Pemberontak. Pembenaran. Saya ada tahu kata penerah dikasih, senang-senangin bangkarnya ada cuan, saya nggak tahu. Itu kan dari program. Saya dulu termasuk yang ngomongin, bikin program itu. Kalau kita mau bikin program pemasaran, itu kan satu dari promosi, kan? Promosi ke sana. Itu kan promosinya. Jadi, mindset-nya dikontak. Jadi, ada kemungkinan nggak proses-proses teknis seperti kayak gitu, itu dalam rangka naik ke anak tangga dalam perubahan rencana, perubahan ideologi misalnya? Bukannya. Bukannya ada. Memang ini caranya ke sana. Sekarang di test case. BPB bilang, agama adalah musuh, berubah-berubah. Ribut nggak? Nggak. Itu pasal. Emang ini dibungkam. Dipecah belak, paling nggak. Menteri agamanya, azan, bonggongan anjing. Itu kan test, kan? Test the water. Ribut. Berhenti. Menteri PDMK-nya bilang, sejarah tidak penting. Robah kurkulum ini. Apa sasarannya? Peran umat Islam sebelum dan dalam kemerikan akan dihilangkan dari sejarah. Supaya orang nggak tahu. Jadi bagaimana untuk membangkitkan permusuhan? Yang masang itu kan ada misinya. Patahkan itu orang-orang pokoknya. Kalau saya bilang, ganti sumber, atas selesaikan sumber masalahnya, jangan sibuk dengan akibatnya. Kalau di SDM, kualitas orang yang direkut, yang ditempatkan, staffing, adalah cerminan, refleksi dari kualitas orang nomor satu. Yang menimpatkan. Kan miliar orang, nggak cuma sama ini, saya ada, gue menurut sini, ada maunya kan. Kalau gue bener, gue kasih ngomong, tolong begini-gini, kalau nggak, gue nggak dipakai. Karena saya teman Anda, saya tahu kemampuan lagi ini, saya pengen begini, ini cocok. Saya ngomong sama Anda, itu bantu gue di situ. Ya, tapi gini. Anda kan iya dong, karena saya tahu Anda, dan Anda ngerti bidang itu. Nggak mungkin. Walaupun, walaupun, ternyata saya, dari yang saya kenal, dan yang terlihat dari jiri tindak perilakunya, orang nomor satu kita ini, bukan orang yang secara konsep, punya brain strength. Iya, iya, iya. Secara konsep kita, tetap lebih punya brain strength sebagai orang how to, dengan pendekatan, atau dengan interpersonal communication yang bagus. kalau mau konsep saya, orang yang aktif. Dan, biosekologinya mengatakan, dia belum mampu melihat, apa yang terlihat. Dia belum menghargai kerjaan, yang terlihat secara fisik. Jadi, kalau mau konsep, yang nggak kelihatan, tapi perlu dimenai, revolusi mental, itu kan konsep nggak. Iya, iya, iya. Ada tindakan, karena nggak nyampil. Apa salah dia? Bukan. Lingkungannya memanfaatkan itu, dia pun menikmati itu. Karena, otak lidar, dengan otak non-lidar, tidak sama. Ini nggak ada urusan dengan negri akademis. Iya, iya. Iya, iya. Sekarang, ini terakhir nih, akibat dari, eh, apa, keputusasaannya, menghadapi, eh, yang bersumber, kalau melihat, ada, 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 yang bikin destruktif, Kemudian, sekarang, merinci, beberapa kelompok, saya, ambil sampel, sekarang ini adalah, tentang tokoh, petisi 100. Iya. Tinggi 100 ini kan, kalau kita lihat, betir-betir dari, apa yang dipersoalkan, ini kan, masalah gede-gede semua nih, pelanggaran-pelanggaran, konstitusi, apapun yang, yang masalah, kecil-kecil, mulai bohong, mulai apa itu, yang mungkin susah, dituntut hukum lah, kalau bohong, tapi kan, tapi ini kan ada, pelanggar-pelanggaran, konstitusi yang besar, yang bisa membahayakan, para pekerja, para beran, dan sebagainya, mereka kemudian, melakukan satu, minta mundur, atau, bisa dimundurkan, dan ini, tidak yang pertama, petisi 100 ini, sebelumnya juga sudah ada, gerakan-gerakan yang lain, dan akan ada, gerakan-gerakan yang lain, nah, itu nampaknya memang, menjadi satu keputusan, walaupun tentu tidak membahas, dari akar ini ya, tapi, hanya menyelesaikan, tanggung jawab, problem yang ditimbulkan, yang seperti apa, saya minta komentar apa, terhadap, kelompok-kelompok petisi ini, yang sudah putus asa, ya sudah lah ini, harus diputus, komentar saya gini, saya apresiasi, menurut saya, itu, langkah aksi, yang sekarang, yang bisa dilakukan, walaupun saya tahu, saya lakukan, teman-teman tahu, gaya PKI, termasuk PKI baru, kan hukumnya sental, lu ngomong apa aja, urusan lu, lu bikin apa aja, urusan lu, selama tidak mengganggu, rencana dan program gue, enggak apa-apa, begitu ya, jadi jangan dikira, abang ini, tidak di dalam bidikan, saya tahu, dan bilang, apa yang saya harus ngomong, jadi, yang digomong itu, mengganggu enggak, mengganggu enggak, enggak, kenapa, orang kan, dia macam, oh ya bener, petisip, tapi perlu, buat saya perlu, kenapa, itu yang bisa dilakukan sekarang, kalau enggak, sudah konsul, sudah ngumpul, tapi saya tetap mencatat, PKI, gaya baru itu, seperti PKI pada umumnya, kalau cuma ngomong, lu enggak akan dikis, jadi cuma satu, kalau saya tanya, paksa turunnya, lu berubah, paksa untuk berubah, tidak dukung, atau tidak, atau bukan, bagian PKI, baru dipaksa, atau lu turun, kalau saya begitu, karena ini, bagaimana membangkitkan, kebersamaan masyarakat, bayangkan, dulu setiap tanggal 17, orang mengharapkan, film-film itu, seorang tidak ada dengan mudah, sehingga, orang juga, hampir-hampir, tidak mengerti tentang, bagaimana, kejahatan, PKI itu, bagaimana membangkitkan, masyarakat lagi, iya membangkitkan, saya bilang, berpikir gini lah, kembali saya ulang, jangan menyalahkan mereka, kalau kita diginiin, kenapa? karena kita membiarkan mereka, bisa membuat kita begini, itu dulu mulainya, jadi yang mentalitas, yang namanya, apa ya, fixed mindset, kambing hitam gitu, maka mentalitas, pembelajar, pembelajar, apa yang bisa saya lakukan, agar menjadi, itu, what's wrong with me, itu, nah, dari sana, saya mulai mengatakan, bahwa, mereka sudah melakukan, bertahap, tanpa dikesadari, film, menge-30 sejarah, ribut, upacara, tanggal 1, Oktober di lubang buaya, gone with the wind, orang dari itu, di orang atau apa, Tuhan dikonserah, cuma ribut-ribut gitu, panglimatnya ini pun, diam aja, dapas, kemudian, apa ya, salah satu, pandang, nurunin baluho, yang bukan urusannya dia, diam aja, maksudnya, maksudnya TNI yang, karena, sapa marga dan, kewenangan yang dimiliki, yang saya paham, TNI itu, alat negara, seperti polisi, alat negara, jangan jadi, alat pemerintah, alat penguasa, polisi kadang-kadang, sebagian diarahkan, menjadi alat penguasa, itu gak mener, tapi orang diem, yaudah, satu, kedua, RRC kan berkepentingan, mengendalikan kita, sumber daya ini, karena ini jalur, kita kan strategis banget, jadi, pertanyaannya, adalah, mau sampai kapan, lu membiarkan, kita membiarkan, ini terjadi, seperti ini, mau sampai kapan, silahkan, kalau kita diem aja, ya dia akan lakukan, saya ulangi, berulang, keper 17, 2022, kenapa gak berisik, itu jelas, pembalikan fakta, di video saya, depannya, saya kemarin, ada yang menyarankan, bagus sekali, saya lupa, saya menyarankan itu, kalian demo-demo, sampai seperti itu, coba, sesekali, kalian, para rakyat itu, datang ke Mabes, biar Mabes itu, ada merasa, kalau, tanpa, ada sesuatu, itu kan gak mungkin bergerak, atas dasar apa, tapi kalau atas dasar apa, ya meminta, cobalah, mengeluh, menangis, dengan, di Mabes itu, para pertinggi, gimana menurut abang, efektif, ini salah satu contoh, untuk dari, belum adanya, nasional leader, orang demo, sehari-hari, tapi adanya yang melatakan, target lu demo, adalah ini, untuk itu, harus demonya, ke sini, isu yang, kan gak ada, pokoknya demo, pokoknya demo, ke DPR, lu mau apa ya, kalau tidak dibikin konsep, enggak ada, kenapa, ya saya harus ngomongin, pokoknya, aku bikin aktivitas, reaktif, kasihan, 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 tidak menjawab, untuk menyesatkan, sumber masalah, tapi sibuk, dengan yang saya sebut, coba bang, buruh, yang berbulan-bulan, mengumpulkan, masa, wuh, semua dijual, sudah maksimum, pokoknya intinya, mereka tidak balik kanannya, pokoknya sampai, betul-betul dicabut itu, tapi akhirnya, enggak ada, sekarang mereka, sedang berpikir, seperti apa itu, mau-mau-mau apa lagi, kalau Anda demo begini, satu hari, enggak akan ada perubahan, ya maksud saya begini, bang, jadi strategi, betul-betul, betul-betul, jadi bikin latihan, 10 hari gantian, kalau enggak, mana bisa, ada jemniakan terakhir, untuk dia berubah, kan kita maksa, orang berubah, maksa orang berubah, itu tidak bisa, dengan sekali, sekedar ngomong, sekali ngomong, tapi dipaksa, supaya dia berubah, kalau dia tidak berubah, lu jangan berhenti, itu kan berpikir-pikirnya, yang enggak ada, nah, jadi, ya bagaimana lah, kita harus ngomong dari mana, itu aja, saya ingin menyebabkan, tolong lah, baik terakhir, bang, apa saran, bang, untuk sedang, kiat-kiatnya, petisi 100, untuk mengukulkan ini, bersama masyarakat, apa saran, bang? sepakati dulu, bahwa sumber masalah, dari, bangsa dan negara sekarang, kayak begini, ini adalah PKI, kayak baru itu, dulu sepakati, apa dasarnya, nanti, lu jangan ngomong, kalau nggak tahu, kalau ngomong orang yang, nggak ngerti, boleh lu, tanya dong, kenapa, jangan bilang, dasar gua, ini, riset, ini contoh ini, apa, di samping riset, di contoh lapangannya, ini, lu bilang lagi, nggak ada, lu jangan pakai mindset, PKI lama, PKI, baru pakai tangan orang, lain, kalau yang bukan PKI, kalau perlu ulama, kalau perlu yang pakai, judul Habib, pakai sorban, kalau perlu, itu kan PKI, nggak baru begitu, tapi, apa yang disampaikan, sesuai dengan kepentingan, strategi mereka, apa, siapapun, yang melakukan, tindakan perbuatan, strategi, keinggian apapun, yang merusak, memecah belah, memperlamah, umat islam, itu mereka, memperlemah, tadi, itu Pak, itu aja, mereka nganyain, nggak usah analisis, tapi, kalau mau, dia menikmati, dia nggak sadar, dia dikendalian, atau dia sudah dipakai, terima cuan, nggak ada yang gratis, sekarang kan simpel, bisa diajar dengan apa, kadron, yang omong sama siapa, ya kan, juga kadron, apalagi itu, omong-omongnya, padar burun, harap ini, pokoknya, pokoknya, dia bikin, polarisasi lah, yang nggak berkesudahanan, nah, strategi nya simpel, untuk itu, sumber, yang bisa menjadi pegangan, umat islam, kalau bicara, masalah, apa yang namanya, prinsip-prinsip, akhidah, MUI, di Bunggambu, caranya, maksudnya, MUI bisa bunyi, nggak, nggak, kalau dia bisa bunyi, itu acuan umat islam, yang gue bilang, ini, keluarkan fatwa, misalkan, 10 November, gue berdaya MUI, tapi Fatma, ulama besar, itu yang membuat kita, jadi hari pahlawan, bisa memenangkan, sekutu, secara ranah lah, rasional, nggak mungkin, nggak, 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 luar biasa, jawabannya ini, karena ini, satu yang harus, memang harus ada yang menjawab, jadi, saudara, beliau tadi jelas, mengatakan bahwa, kita jangan jadi bangsa yang reaktif, karena, yang ingin, meruntuhkan negeri kita ini, dia pakai konsep, mereka itu adalah betul-betul, bersumber dari akar, yaitu, PKI gitu, nah sehingga, kalau tidak bersatu, dan tidak melakukan suatu, planning, tidak membuat suatu roadmap, konsep, ya, tidak mungkin, seolah perang dengan, perang dengan, setan gitu ya, setan melihat kita, kita nggak melihat setan, begitu baru ya, luar biasa, insya Allah, kita akan lanjut lagi, kepada, Bang Taufik yang selalu hangat, jawabannya yang, selalu mengkoreksi, terhadap, solusi-solusi bangsa, yang sedang dihadapi, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Bang Taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,